Masih dalam suasana lebaran Bupati Nganjuk, Mahen Jumadi meresmikan Pondok Tafis Sabiru Daryl Muktakin yang dimiliki oleh keluarga Sulah Sri Doto Miharjo pada Senin 24 April 2023, sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Dusun Kajang, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. Bupati Nganjuk, Mahen Jumadi menyampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Nganjuk tidak harus berupa fisik, namun yang utama adalah pembangunan non-fisik, yaitu sumber daya manusia. Alhamdulillah, hari ini saya diundang, meresmikan Pondok Tafis yang mempunyaknya keluarga besar Sulah Sri. Alhamdulillah, belum lima bulan sudah selesai. Waktu itu saya meletak batu pertama, mahasiswa JPRT, meresmikan Bupati Alhamdulillah, berkat semuanya. Saya berharap Pondok Tafis ini sangat berguna. Sekarang belum baru jadi, baru diresmikan. Sudah 72 orang, 72 siswa. Nah, nanti ke depan, ini kan tahun ajaran baru kan masih Juli nanti. Tambah, saya yakin tambah banyak. Karena Pak Fasilitannya juga bagus, pengelolaannya profesional. Sehingga Pak Nganjuk itu pembangunan tidak hanya fisik. Yang paling penting kalau saya itu kembali non-fisik seperti ini, yang kita harapkan. Sementara itu, Harno selaku pimpinan Pondok Tafis ini menjelaskan bahwa bangunan yang mulai dibangun sekaligus peletakan batu pertama oleh Bupati sendiri dimulai pada Desember 2022. Dan hingga saat peresmian dilakukan, jumlah santri sudah sebanyak 72 anak. Dan pendirian ini merupakan amanah dari kedua orang tua pembina Pondok, yaitu Joko Supriyono. Alhamdulillah ini rejeki keluarga, jadi kita bisa. Dan juga kita mendapat infak wakaf dari banyak pihak. Juga kita terima ada infak wakaf dari banyak pihak, dari masyarakat. Ada banyak ke depannya, Pak? Ya, ada banyak ke depan. Dan ini bisa berjalan lancar, berkembang dengan baik, sampai tadi nanti cita-citanya ya bisa punya sekolah formatnya juga. Saya harap bahwa itu tadi tidak hanya santren, tidak hanya ngaji, tapi juga ada sekolah formatnya ke depan. Ketika panjang. Dari Nganjo, Leo Mahardika, Bayu TV melaporkan. Dari Nganjo, Leo Mahardika, Bayu TV melaporkan. Dari Nganjo, Leo Mahardika, Bayu TV melaporkan.